yang dilihat Abraham itu Yesus pak dan malaikat Yesus kan belum lahir wujud kehendak daripada bapak roh tadi kan kehendak pak Anda lagi ngehibur ya saya mau tanya roh itu ada otak untuk berpikir gak? rohnya itu ada otak gak? ya memang roh itu otak pak oh roh itu otak bahasa Indonesia saja Anda tidak paham bisa? bisa gak? bisa? ya kalau mayat bisa menggabarkan injil gak? ini bingung nih ini ajaran kalian ini saya aneh kalau kita pikir ya inilah doktrin terbesar Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan jangan Anda bohong disini bohong kenapa pak? Anda tahu roh bagaimana Anda bisa menerangkan roh kudus kalau Anda roh aja pun Anda gak tahu mana roh mana jiwa sekarang begini lah roh Anda sendiri Anda tidak tahu Anda mau bahas roh Tuhan ini aneh tidak tahu judi tidak tahu mencuri tidak tahu menfitnah roh apa yang ada dalam diri saya? anti kristus pak bapak hanya tahu itu kan mengenal iya berarti kita pandai bohong ya mengatakan Yesus utusan ya berarti mutlak ya kita pandai yang bohong dan Yesus yang diri bohong dan seorang utusan tidak lebih besar daripada yang mengutus seorang anak tidak lebih besar daripada bapak selesai Yesus adalah utusan Allah real berdiam roh Allah mutar 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 dari tadi kenapa bapak gak ngerti roh kanya Anda bicara mutar mutar tidak usah bicara masalah roh Anda tidak melihat roh tidak usah bohong di depan saya di situ juga roh pak roh terus bagaimana Anda tahu kalau dia ada? terus bagaimana Anda tahu kalau dia ada? sedangkan Anda tidak bisa lihat dia? siapa membunuh pak? nah pura-pura lupa ini orang makanya belajarlah kita baca dari asam peset supaya tahu bisa bahasa-bahasa Ibrani tidak? saya gak bisa pak tidak bisa bahasa ramai gak bisa? ramai gak bisa berarti roh kudus tidak mampu memimpin Anda sampai tidak bisa memahami hal itu Anda sudah ngibur lagi katanya Yesus ya sekarang ya ngibur lagi ngibur lagi ngibur lagi berarti kalau pemakan babi otaknya kayak babi begitu ya otaknya kayak babi kalau makan babi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kehadiran Allah SWT karena kita ada berikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel salam satu akidah semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakuan kita kepada Allah SWT baiklah saudara aku semuanya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup seru perdebatan antara Rahmanaraja dengan Mandro dari pihak Kristen ya nah topik yang dibahas sebenarnya di dalam perdebatan ini adalah tentang roh ya yang mana kita ketahui bahwa umat Kristen ini selalu berpatokan kepada roh karena Yesus tersebut diberikan roh Allah katanya ya nah sementara roh tersebut kalau di dalam Islam kita hanya diberi pengetahuan sedikit oleh Allah SWT sehingga kita tidak bisa mendefinisikan roh tersebut jangankan roh masalah kejiwaan saja tidak ada satupun manusia yang bisa mendefinisikan jiwa yang dapat diketahui hanyalah gejala dari kejiwaan itu sendiri nah tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang logis dari Rahmanaraja ini akan membuat kesulitan dari Mandro ini untuk menjawab ya karena secara keseluruhan jawapannya itu tidak bisa dibuktikan sama sekali hanya asumsi belaka berdasarkan hayalan imajinasinya sendiri ya nah bagaimana keseruan debat ini kita akan dengar bersama namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang senti tingginya kepada saudara aku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe juga yang baru berkabung jangan lupa subscribe like serta di share begitu juga kita dukung semua channel-channel Islam ya untuk terus memintang umat dari upaya pembentatan serta penangkalan akidah umat Islam langsung saja kita simak mendengar pun tidak kan mendengar pun tidak kan mendengar pun tidak kan ada di dalam pangkuan Bapak yang menyatakannya makanya Tuhan Yesus itu berkata di dalam Johannes 14 itu bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapak itu kepada aku terus yang dilihat Stefanus siapa Pak? hah? yang dilihat Stefanus ya Stefanus ya Stefanus ya yang di dalam kisah para rasul Pak iya iya Tuhan Yesus kan? oh cuma Tuhan Yesus Bapak gak dilihat yang disebelah kanan Allah Bapak oh cuma Yesus doang lihat dia gak lihat Bapak Tuhan Yesus aku melihat berarti yang dilihat sebenarnya Yesus gak dilihat disebelah kanan Allah Bapak dia bisa melihat Allah Bapak dong ya dia bilang Yesus sebelah kanan begini Pak ya gak tertulis di dalam di dalam di dalam Johannes 1 ayat 18 itu tadi bahwa tidak seorang pun dapat melihat Bapak dan anak yang ada di dalam pangkuan Bapak itu yang menyatakannya karena roh tadi tidak ada satu pun yang dapat melihat sama dengan tapi ada yang salah Rasul yang melihat Yohanes kalau gak salah melihat Yesus disebelah kanan Bapak berarti kan dia melihat Bapak juga Yohanes itu karena Yesus yang menyatakannya Pak kan Yesus yang menyatakannya tapi dia bilang Yohanes Pak bilang situ begitu terus ketika Abraham didatangi katanya didatangi Tuhan berarti Abraham bisa melihat Bapak yang dilihat Abraham itu Yesus Pak dan malaikat Yesus kan belum lahir aduh Pak Bapaknya Yesus kan sudah saya bilang tadi di dalam kejadian satu tadi itu bahwa bahwa berfirmanlah Tuhan jadilah terang Yesus itu kan firman Pak berfirmanlah Tuhan jadilah terang di jadikan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi yang tidak kita lihat dan yang kita lihat semua di jadikan oleh firman Pak oke termasuk bom atom juga dijadikan oleh Yesus iya kalau bom atom itu Pak itu kan manusia yang buat Pak terus tadi Anda bilang semua yang di langit dan di bumi semua dijadikan oleh dia berarti yang tertera di dua loh batu juga itu Yesus ya yang tercatat disitu iya iya Yesus itu Yesus ya iya Yesus yang menuliskan bahwa dia dia menuliskan dua loh batu yang dipegang oleh Musa Pak bukannya Allah bukan Yahus ya Pak bukan Yesus di dalam di dalam satu Johannes 5 ayat 20 bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar enggak oke baik Allah yang benar datuk pribadi sabar sabar Pak bagus ini bagus ini Bang topiknya berarti yang mati juga itu Allah yang disina juga itu Allah ya Masya Allah itu dagingnya Pak dagingnya yang mati Pak terus firman yang jadi manusia yang disebut pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri sekarang sekarang firman sudah jadi manusia Pak terus kalau yang disunat itu bukan sang firman yang Allah itu sendiri terus siapa yang disunat itu kan sudah firman yang menjadi manusia Pak ada firman yang dibatu ada firman yang dibawa malaikat ada yang firman turun di banyak Pak karena segala banyak firman justru itu kalau memang segala sesuatu itu dijadikan oleh dia sedangkan Yesus baru memulai pekerjaan dia ketika dia berumur 33 tahun sesuai-sesuai pencobaan di Padanggoro pekerjaan dia sebagai manusia Pak sebagai anak terus bagaimana deh iya pertanyaan kan anda sendiri ngaku bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri jadi ini abu-abu ini makanya di dalam di dalam johannes 1 ayat 18 itu tadi Pak dikatakan bahwa ya tidak seorang pun dapat melihat Allah iya berarti yang dilihat Adam dan Hawa di Taman Eden yang ada di panggilan Bapak itu yang menyatakan artinya memang wujud kehendak daripada Bapak roh tadi kan kehendak Pak karena sama seperti angin tadi roh tadi kan kehendak anda lagi ngibu ya saya mau nanya sebentar Bang lah mana aja saya mau nanya sebentar saya mau tidur juga nih nanya kepada Pak Emelius saya mau tanya ini ya tadi Bapak oh iya ya Pak roh itu ada otak enggak Pak boleh enggak ya saya mau tanya roh itu ada otaknya enggak untuk berpikir ya saya juga nanya itu tadi ada enggak roh itu otak untuk berpikir sekarang otak itu Pak saya mau tanya roh itu ada otak untuk berpikir enggak rohnya itu ada otak enggak kira-kira untuk berpikir atau bisa berpikir enggak begitu ada otaknya enggak saya tanya lagi Bapak Bapak berpikir dengan apa dengan otak lah Pak kadang-kadang ada otaknya ada pikirannya apa sudah jelas dengan otak yang ada di kepala Bapak itu Bapak berpikir enggak usah Bapak nanya saya nanya kepada Bapak tolong dijawab dulu roh itu ada otak untuk berpikir enggak ada otak enggak jelas ya memang roh itu otak Pak roh itu otak roh itu otak roh itu kan angin baru tahu baru tahu angin yang berbunyi bisa bersih karena dia merupakan spirit semua gitu iya oh oke 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 kembali ke topik kembali ke topik jadi menurut Anda tidak ada seorang pun yang melihat Bapak cuma ada kemanusia yang di pangkuan yang menyatakan Bapak ya iya terus yang yang memakaikan pakaian kepada Adam dan Hawa itu siapa Bapak atau bukan Yesus Yesus iya gimana disitu ada Yesus makanya di dalam Johannes 17 itu dikatakan Pak jika Yesus berdoa namamu yang kau berikan kepada aku iya kan nama yang iya nama yang diberikan iya namamu yang kau berikan kepada aku dulu disana di dalam kejadian iya di dalam ulangan 3 itu dikatakan Pak ketika Musa itu bertanya kepada Tuhan bagaimana kalau orang Israel itu menanyakan namamu kepada aku apa yang aku harus jawab apa kata Tuhan kepada dia aku adalah aku iya aku tetap aku dia belum menyatakan namanya siapa Pak karena daripadanya lah segala sesuatu berasal dan oleh dialah segala sesuatu ada terus kenapa di kejadian satu kenapa di kejadian kejadian satu sudah pakai nama Allah heyeh heyeh dimana kejadian satu pakai nama Allah Pak ya coba pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu kan orang Indonesia yang buat Pak kalau bahasa iya makanya iya makanya kitab itu jangan campur aduk kayak gitu apakah Elohim Yesus bukan apakah Elohim itu Yesus iya Elohim itu Yesus oh gitu ya oke sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah itu sendiri coba Anda tarik kembali di kisah para rasul 2 ayat 36 sebagaimana itu Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan di situ memangnya ada Tuhan yang dibuat-buat Pak kalau Bapak baca juga di dalam Jeremia Pak di dalam Jeremia berapa itu ya bahwa dikatakan 33 kalau nggak salah ya kalau saya saya nggak lupa ingat bahwa tidak bunyinya begini Pak bunyinya tidak perlu lagi orang berkata kepada seseorang yang lain kenalilah Tuhan karena mulai daripada kecil sampai kepada orang-orang tua semua sudah mengenal aku aku akan memberikan aku akan memberikan kepada mereka hati yang taat hati yang mengenal Tuhan oke mana bisa anak kecil kenal Tuhan sabar-sabar ya sabar-sabar terus begini juga dikatakan bahwa aku akan menjadi Allahnya itu di ayat selanjutnya aku menjadi Allahnya dan mereka menjadi umatku jadi selama kita selama kita tidak menerima kebenaran Pak sebenarnya bukan dia Tuhan kita contohlah makanya kan Tuhan kita berbeda Pak ya jadi kalau Tuhan kami jadi begini jadi begini bukan masalah kawin-kawin jadi begini ketika dia adalah Tuhan yang sesungguhnya mau orang bertuhankan dia atau tidak dia tetap Tuhan gitu arti Tuhan Bapak tahu dia tidak akan pernah berubah arti Tuhan Bapak tahu kalau menurut Bapak arti Tuhan itu apa bisa tanya sama Bapak saya belum tahu makanya Bapak jelaskan jadi kalau Tuhan itu artinya Raja pemimpin orang itulah arti Tuhan bukan menciptakan berarti Yesus bukan berarti Yesus bukan Allah kalau Allah bukan Raja Yesus tidak pernah jadi Raja itu jadi Tuhan itu Raja Raja jadi Raja 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 itulah yang memegang kuasa makanya dalam 28 ayat 18 itu dikatakannya segala kuasa sudah kuasa di bumi dan di langit dan di dunia sudah benar sekali tidak ada yang benar sekali yang tidak ada dalam kemah kali oke sabar ya sabar jadi begini Yesus kan Tuhan yang diangkat oleh Allah dikisah perasul 2 ayat 36 sebab Yesus adalah hamba Allah dikisah perasul 13 ayat 3 ayat 13 sebagaimana dikisah perasul 3 ayat 13 disitu dia mengatakan bahwa Allah Abraham Isaac dan Yaakub telah memuliakan hambanya yang diserahkan dihadapan Pilatus siapa hambanya situ yaitu Yesus gitu loh dan kemudian dikisah perasul 2 ayat 36 disitu pun dijelaskan bahwa kamu kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kalian silikkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah nah kalau Yesus itu Allah terus Allah yang mana yang menjadikan dia lagi gini Pak ngerti kan Bapak itu gak nyampe nalarnya kesana Bukan gak nyampe jangankan saya begini lo Iblis lo dia tahu Yesus itu bukan Allah tapi anak Ramah itu belum ada roh kudus jadi gak ngerti ayat itu Bapak gak nyampe nalarnya kesana bukan gak nyampe kalau menjelaskan kitab jangan dengan asumsi harus dengan kitab supaya nyambung Bapak lihat di dalam Johannes 5 ayat nah sekarang begini 1 Johannes 5 ayat 20 bahwa Yesus adalah Allah yang benar ya mana 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 1 Johannes 5 ayat 20 1 Johannes 5 ayat 20 tunggu saya cek saya cek ayatnya dulu bahwa begini kalau ini yang yang mengaku Yesus ya untuk memperoleh kehidupan yang kekal mereka harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah dia utus Yesus mengatakan dirinya Allah atau yang benar siapa anda ini bolang balik ini kita belas sendiri anda pelintir ini gak bisa memahami Pak 5 ayat 20 ya kalau Bapak memahami ya tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kecuali melalui Yesus Elias dengan Henok diangkat ke surga tidak melalui Yesus paham anda tidak usah anda buli saya dengan masalah yang mengangkat Henok adalah Yesus Yesus belum lahir secara Alkitab Yesus baru memulai pikir jandia ketika dia sesudah menerima percobaan di dalam lukas yang Bapak lihat lahir itu tidak ada begini begini bro anda jangan anda jangan anda jangan melintas Yesus ayat saya tanya anda kalau anda masuk ke dalam di Injil Yohanes Lucas Matthew Marcus Yesus selalu mengakui dia adalah utusan Allah bukan Allah coba Bapak baca di dalam Matthew 4 ayat 456 bunyinya seperti apa bapak baca saya sudah baca bunyinya seperti apa untuk anda menurut persepsi anda sebentar para mana raja ini roh kudus dia sudah enggak dalam kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan baik Allah lalu berkata kepada jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk ke bawah Yesus berkata kepada ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allah siapa dicobai disini siapa dicobai oke baik ketika anda mendudukan ayat itu merujuk kepada Yesus sekarang Yesus mengatakan hanya kepada dia yang menyembak dia itu Yesus mengatakan dia itu merujuk kepada Yesus sendiri atau siapa yang berarti berarti pemahaman orang Kristen kalau kata dia itu merujuk kepada diri sendiri kepadaku baru merujuk kepada orang lain begitu ya bahasa Indonesia saja anda tidak paham sabar 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 kalau engkau benar-benar anak Jokowi maka perintahkanlah tintara-tintara itu akan menjagamu apakah Jokowi yang diuji atau anak Jokowi yang diuji Pak Yesus itu bukan lahir secara justru malaikat sendiri malaikat sendiri tahu saya tahu seperti apa yang saya bilang tadi di dalam Johannes saya tahu sekarang sekarang saya tanya kita berbicara tentang mujizat sekarang saya berbicara menganggap bahwa lahir itu adalah keluar daripada kandungan mamaknya makanya bagaimana aku masuk lagi ke dalam saya tahu manusia dunia ini pikirannya lahir iya Pak tidak usah tidak usah lari ke situ ayam telur tidak ada pejantan tidak pakai roh kudus juga dia lahir telur kok otak anda gimana sih semua manusia ini semua manusia ini pikirannya itu sama seperti kalau lahir itu dari perutnya justru justru kalau anda bijaksana anda akan berkata bagaimana aku masuk adikrahim di buku sedangkan aku sudah besar saya tanya kepada anda perintah Yesus mengenal Yesus sebagai Allah atau utusan Yesus itu diutus Pak kalau Yesus diutus mana ada Allah yang diutus Allah Tuhan itu siapapun tidak melihatnya Pak kalau tidak melihat berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus kelihatan bahkan lebih parah bukan kelihatan digantung pula Allah itu adalah roh dia adalah kehendak Pak nah kalau Allah itu roh terus anda mengatakan Adam dan Hawam tadi anda mengatakan itu Yesus yang di sana berarti Yesus sendiri Allah terus kenapa Yesus disalib sedangkan Yesus bisa disentuh sedangkan Adam dan Hawam berkiru dengan Tuhan yang disalib dagingnya makanya disalib itu yang bisa disalib itu adalah dagingnya makanya roh Allah makanya itu berkata sekarang saya tanya kepada Eloi lama sabachthani daging bisa menyampaikan Injil daging daging saja tanpa roh bisa berbicara bisa mengabarkan Injil tanpa roh bisa bisa enggak bisa ya kalau mayat bisa-bisa mengabarkan Injil enggak itu sudah hak mayat itu dia sudah kehidangan roh Allah dia sudah kehidangan jiwa makanya dia mati pak oke terus bagaimana bisa Yesus mengabarkan Injil kepada orang mati sedangkan Anda mengatakan kalau orang mati sudah tidak berfungsi ini bingung ini ajaran kalian ini saya aneh kalau kita pikir ya memang menurut dapak ya di dalam menurut saya begini menurut Alkitab jangan menurut kita sendiri menurut Alkitab ketika Yesus digantung di tiang salib dan dia mau mati dia berkata demikian Eloi Eloi lama sabachthani ya bapak ya bapak mengapa engkau tinggalkan aku ke dalam tangan aku serahkan nyawaku Yesus sementara mati tiga hari tiga malam diyakini bahwa dia mengabarkan injil kepada orang orang mati sedangkan Yesus mati sedangkan rohnya sudah diserahkan kepada bapak dia turun ke alam maut pakai roh siapa dia dalam keadaan mati pernyataan injil ini bukan pernyataan saya pada hari yang ketiga baru dia dibangkit dan diantara orang mati saya kan sudah katakan bahwa roh itu adalah spirit atau dorongan iya kan itu orang orang mati ini kan mati ceritanya ini kalau Yesus mengejeli di sana dalam keadaan hidup berarti kita bohong mengatakan kematian Yesus ini berarti kita semua ini yang membaca kita mengatakan kematian Yesus selama tiga malam kita ditipu oleh kitab anda ini bukan bukan masalah gak ada ditipu pak bapak gak mengerti roh saya bilang kan dagingnya kan sudah mati ketika dia berkata begitu Eloy Eloy lama sabab tani kenapa engkau tinggalkan aku dan dia mati kan sudah selesai katanya terus jadi diturunkan di roh rohnya tadi kan bisa bisa bagaimana orang mati pak namanya roh roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu masalahnya Yesus ini dalam nama tiba daging pedagingannya itu yang mati oh begitu terus yang dibangkitkan rohnya atau dagingnya gini aneh aneh ini ibu ini saya lihat ini jadi begini anda ini ibu ini tidak dijelaskan di dalam kitab anda bahwa Yesus roh Yesus yang memberitakan injil jadi jangan anda tambah atau anda kurang ya title kitab anda dosa loh di dalam johannes itu dikatakan di dalam johannes 22 bahwa tidak semua dituliskan dalam kitab ini kalau semua dituliskan daun-daun di atas permukaan ini tidak dapat mencapai kesimpulannya harus orang mengerima roh baru dia dapat mengerti jadi begini oke sekarang begini saya tanya orang yang menggunakan kitab perjanjian lama mereka dapat roh kudus gak tidak tidak kecuali kecuali nabi-nabi iya sekarang musa dapat roh kudus tidak musa saya dapat roh kudus tidak yakub dapat roh kudus tidak musa hanya berjumpa dengan Tuhan dia tidak berjumpa dengan roh kudus oh iya terus kalau anda dipindah roh kudus gak anda saat ini dipindah roh kudus gak saya tetap penuh dengan roh kudus oke coba anda belah lautan seperti musa bisa gak oh bapak gak bisa mencoba saya seperti itu pak karena roh kudus itu tidak mencoba di dalam johannes 14 di dalam johannes 14 dikatakan fungsi daripada roh kudus itu adalah menyadarkan kita daripada kejahatan jadi ada tahap-tahap oh begitu sekarang begini jadi begini ada apa yang dipirmankan oleh Tuhan pak karena begini sudah nyata-nyata musa diangkat menjadi Allahnya firau oleh Allah bahkan anda mengatakan dia tidak punya roh kudus anda ngaku anda punya roh kudus begitu loh padahal musa sudah nyata-nyata mampu membela lautan dengan kuasa harus diuji itu kebenarannya itu iya justru kita mengajarkan kebenaran roh kebenaran itu harus diuji elohim itu artinya kuasa sudah dari catatacara anda berbicara melintirkan alkitab anda sendiri anda sudah tidak punya roh kudus makanya engkau kuangkan menjadi Allah bagi firau sebab begini roh kudus ini menjadi salah satu bahasa yang menjandarkan noktrin kalian kalau roh kudus itu turun di atas kalian semua Tuhan kalian tidak akan menjadi dua orang Yahudi menggunakan kita perjanjian lama yang dibawa Musa ditulis Musa mereka tidak menyembah Yesus kalian-kalian ini menyembah Yesus satu kitab dua Tuhan orang Yahudi orang Yahudi semua menyembah Yesus tapi orang Yahudi banyak menyembah Yesus bro kamu ke Yerusalem sana agama agama terbesar nomor satu itu Yudaisme yang nomor dua muslim yang nomor tiga itu Kristen Kristen hancur di sana dijajah padahal kampungnya Yesus ya iya raja raja Yesus karena Yesus sudah mengatakan gagal Yesus bagaimana kita mau selamatkan negara negaranya orang sedangkan negara kita sendiri hancur ini yang saya rasa lucu tentang ketuhanan Yesus ini bagaimana dia mau selamatkan seluruh mati Kristian Rasul Paulus Yesus juga mengatakan karena aku ditolak di dalam satu jauhnya situ dikatakan tetapi orang kepunyaannya menolak dia tetapi makanya diterangkan lagi di dalam Korintus itu bahwa penolakan Yahudi menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa penolakan Yahudi itu menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa tetapi yang menyebarkan firman Tuhan menyebarkan Yesus itu tetap juga orang Yahudi bukan semua orang Yahudi yang tidak mengenal Tuhan tetapi penolakan orang-orang Yahudi itu menyelamatkan banyak bangsa pertanyaan saya bangsa yang dipilih Tuhan itu diurapi roh kudus tidak saya tanya kepada Anda bangsa yang dipilih Tuhan itu diurapi roh kudus tidak seperti pengakuan Anda yang tidak diurapi roh kudus tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat inilah doktrin terbesar Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan jangan Anda bohong di sini bohong kenapa Pak dimana Bapak bilang saya bohong kata Yesus untuk memperoleh hidup yang kekali mereka harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Allah yang benar dan mengenal saya mengenal manusia saya mengenal Allah yang benar Yesus yang menjadi Allah harus siapa Yesus itu mengatakan bahwa tidak ada kawin-mengawin di surga iya Allah yang benar terus begini terus begini sabar bang terus begini ketika Yesus mengatakan apabila engkau mengikutiku ya apabila engkau meninggalkan lahan dan segala rupa macam yang engkau miliki saudaramu dan laki-laki perempuan lahanmu akan kuganti seratus kali lipat sekarang kalau saya mengikuti Yesus dan meninggalkan satu istri janji Yesus akan menggantikan seratus istri kembali bagaimana itu ceritanya enggak ada itu iya karena kalian pelintirkan ayat kalian sendiri hilangkan kata istrinya kalau yang aslinya ada ini saudaraku dia menjadi teladan iya kalau dia menjadi teladan dia bukan teladan mau saya mau saya buka kesanannya Yesus dalam kitab anda sendiri mau kalau anda tidak menerima roh kudus semua yang dianggarkan itu anda menganggap salah sekarang begini oke sekarang anda datang daripada dunia lain sudah bukan tidak usah bahas benaran tidak usah bahas roh kudus kenapa saya katakan tidak usah bahas roh kudus anda saat ini anda saat ini roh kudus yang datangi anda bukan roh kudus karena roh kudus yang menjadikan saya menjadi pengikut Yesus kalau roh kudus saya bahwa saya menjadi miliknya Tuhan sekarang saya tanya kepada anda begini bro itu menjadi jaminan bro begini dengar muridnya Yesus sendiri Judas roh kudus tidak mampu mendolong dia ketika dia tersesat dan diperdaya iblis sehingga dia menjual Yesus jadi anda jangan anda bukan murid Yesus anda tidak tahu tidak pernah lihat Yesus pak pak sekarang saya tanya di dalam YOL 2 dikatakan YOL 2 28 dikatakan pada akhir hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua orang jadi kalau bapak bicara masalah Judas tidak perlu anda bicara sekarang Judas itu bener-bener roh kudus pak makanya di dalam Yohanes 14 itu dikatakan bahwa tidak perlu anda bicara sekarang jika aku pergi jika aku tidak pergi maka roh kudus tidak turun atas engkau tetapi jika aku pergi maka aku akan menutusnya kepadamu jadi Judas jelas tidak menerima roh kudus pak Petrus juga jadi begini saudaraku orang-orang yang kepenuhan roh kudus itu orang-orang yang seperti apa saya tanya anda mana tahu roh aja pun anda tidak tahu kalau anda tahu bagaimana anda bisa menerangkan roh kudus kalau anda roh aja pun anda tidak tahu mana roh mana jiwa anda tidak tahu sekarang begini saya tanya menurut persepsi Alkitab anda menerangkan roh kudus karena anda tidak tahu roh kudus pasti ada menerangkan roh anda sendiri anda tidak tahu anda mau bahas roh Tuhan ini aneh anda pernah lihat roh mengalami seperti apa roh itu tidak menerangkan tetapi apa roh itu tidak merasakan terus bagaimana anda bisa tahu roh itu yang datang itu roh kudus kalau anda tidak tahu tidak bisa melihatnya dulu saya berkawin sekarang saya sudah berusia dengan itu terus ketika macam-macam saya ini tidak berjina tidak tukang kawin dalam diri saya roh apa tidak tahu judi tidak tahu mencuri tidak tahu menfitnah roh apa yang ada dalam diri saya anti kristus pak anti kristus seperti apa itu roh yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya adalah anti kristus anti kristus itu yang mempertuhankan Yesus karena Yesus berkata bukan setiap orang yang berseru kepada kutuhan Tuhan dia akan masuk dalam kerjaan surga bukan kerjaan bapak yang di surga sekarang saya tanya anti kristus orang yang berkata kepada kutu yang masuk dalam kerjaan surga pada hari-hari terakhir aku akan berkata kepada Allah kenyalah dari hadapanku hari itu sekalian membuat kejalanan kalau kita juga selalu berseru kepada Tuhan tetapi kita tidak akan bisa masuk sekarang saya tanya kepada Anda siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan saya atau Anda bukan masalah berseru siapa yang membuat pakai nama Yesus saya atau Anda siapa yang membuat pakai nama Yesus saya atau Anda bapak bapak sejauh mana ada lagi menghukum diri bang kalau setiap orang tidak berarti setiap berarti ada yang berseru kepada Tuhan bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan Bang Ravana bang Ravana boleh kan saya bertanya ke ini mengenai Yohanes 28 sama 29 itu kan perkataan Yesus bisa gak Pak ini Pak Ilyas dijelaskan di Yohanes 8 ayat 28 dan 29 maka maka kata Yesus apabila kamu telah meninggikan anak manusia barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri ini Yesus Pak tidak bisa berbuat dari diriku tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapak kepada aku ini Bapak ini Tuhan Tuhannya Yesus disini dan dilanjutkan lagi di 29 dan ia yang telah mengutus aku ini jelas-jelas utusan Ia menyertai aku ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya ini klaim Yesus apa apa yang Bapak bilang itu betul sekali Pak di dalam Jongan 8 28 dikatakan demikian maka kata Yesus apabila kamu telah meninggikan anak manusia barulah kamu tahu bahwa aku lah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapak kepada aku sudah saya katakan Allah itu adalah roh Pak roh itu tidak kita lihat kalau tidak ada yang memperagakannya sama seperti angin itu kita tidak mengerti apa maksudnya angin itu kalau kita tidak melihat misalnya daun itu berhembus ke sana sini makanya Yesus itu berkata aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri tetapi apa yang Bapak katakan apa yang memang didorong oleh roh yang ada di dalam diri Yesus itu itu yang dia nyatakan supaya orang melihat kehendak Bapak itu 29 dan ia yang telah mengutus aku disini utusan memang Yesus itu diutus tubuhnya itu diutus untuk memberagakan untuk menyatakan Allah itu kepada semua orang makanya kalau engkau sudah melihat melihat Bapak kata Yesus karena Bapak itu adalah roh roh tidak ada satupun yang dapat melihat jadi menyatakan oleh tubuh jadi begini di dalam Yohanes 20 ayat 17 ini kata Yesus jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak ku tetapi pergilah kepada saudara saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Allahku dan Allahmu mutlak Yesus adalah utusan karena Yesus mempunyai Tuhan disini jadi jelas setuju Anda mengatakan Yesus adalah utusan Bapak Bapak pelintir ayat bagaimana lagi Bapak tidak mengerti ayat itu kan sudah saya katakan bahwa Yesus sekarang begini Bapakku dan Bapakmu Allahku dan Allahmu itu apa makanya Yesus sendiri mengatakan dia punya Allah mau asumsi lagi Yesus itu adalah tubuh jadi di dalam tubuhnya itu ada roh Tuhan masalahnya roh Tuhan itu ada firman Tuhan di dalam kitab Anda mengatakan rohku tidak akan selamanya dalam dalam manusia paham gak semua manusia punya roh itu loh tidak ada di dalam kejadian 6 seperti tadi Anda mengatakan karena apa yang dipikirkan manusia itu hanyalah hal-hal yang jahat saja tidak usah takiyah bang tidak usah bertakiyah Yesus mengajarkan dengan mutlak bahwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah dia utus Bapak gak mengenal saya kenal Yesus sebagai utusan Allah kok saya kenal Yesus sebagai utusan Allah itu Bapak hanya tahu daripada daripada kebohongan oh iya berarti kita tahu daripada kebohongan daripada guru-guru yang mengajarkan kebohongan daripada guru-guru yang mengajarkan tahu Bapak hanya tahu itu kan mengenal iya berarti kita pandai bohong yang mengatakan Yesus utusan berarti mutlak kita pandai yang bohong dan Yesus sendiri bohong itu diutus untuk memperagakan kehendak Bapak itu kepada semua orang bro tidak ada kata Yesus datang untuk memperagakan tidak ada tidak ada itu dalam angin tetapi angin itu akan kita lihat ketika ada yang bergerak mana saya tanya mana ada ayat yang Yesus datang untuk memperagakan mana ayat itu yang bunyi seperti tanda di dalam Johanes 1 ayat 18 dimana tulisan tidak seorang pun dapat melihat Bapak tetapi anak yang ada di dalam pangkuan Bapak Bapak lihat ada Yesus di dalam pangkuan Bapak ada melihat Yesus di pangku kan tidak ada memang tidak ada orang bisa melihat itu itu yang menyatakannya pahami kata-kata perumpamaan selalu memperhatikan memperlihatkan mempertunjukkan kehendak Bapak itu kepada semua orang oke berarti para mana kita ikuti Pak Ilyas kalau Bapak ya kalau Bapak itu rohnya menjadi Tuhan Yesus artinya berwujud ya Pak Ilyas begini Bang jadi begini Yesus memperagakan Bapak yang di surga ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri berarti dia memperagakan memperagakan Bapak ketika Yesus ketakutan dan diberikan kekuatan oleh malaikat pada saat itu juga dia memperagakan Bapak betul apa benar gini Pak mau lari lagi Yesus kalau ketika Yesus disunat dia memperagakan Bapak juga Yesus kalau dia bisa melakukan selain daripada apa yang Bapak suruh dia lakukan Yesus itu bukan hambanya Tuhan Alhamdulillah kalau Yesus adalah hamba Tuhan seorang hamba tidaklah lebih besar daripada Tuhannya dan seorang utusan tidaklah lebih besar daripada yang mengutus seorang anak tidaklah lebih besar daripada Bapak berdiam roh Allah di dalam diri Yesus itu berdiam roh Allah Pak jadi apa yang didorong oleh roh itu kehendak itu makanya Yesus berkata aku tidak dapat melakukan aku tidak melakukan apa-apa kalau aku tidak lihat Bapak yang melakukannya mana tadi Anda mengatakan Yesus mempergagakan Bapak Bapak tidak mengerti roh hanya Anda bicara mutar mutar tidak usah bicara masalah roh Anda tidak melihat roh tidak usah bohong di depan saya siap saya saja melihat roh kan sudah saya katakan tadi di dalam johannes 3 tadi ayat 8 tidak seorang pun roh itu sama seperti angin sekarang sekarang saya tanya sekarang saya tanya iblis itu mempunyai jasad tidak dengan malaikat iblis ayo iblis itu juga roh roh terus bagaimana Anda tahu kalau dia ada terus bagaimana Anda tahu kalau dia ada sedangkan Anda tidak bisa lihat dia ada orang yang dirasukinya ada misalnya orang kerasukan kan kita tahu bahwa itu masuk iblis terus iblis ada orang mencuri ada orang benci sama seseorang kita tahu bahwa itu datangnya daripada setan itu yang mengajak dia untuk mencuri berarti yang mengajakan untuk membunuh yesus iblis dan yesus berkata apabila engkau belum membenci keluarga orang tuamu ibu bapamu engkau belum bisa menjadi pengikut apakah itu roh iblis juga iya begitu disini bapak gak mengerti disana dimana disitu gak mengerti saya muntahkan dengan kita karena apa kata itu tiap orang yang tidak meninggalkan orang tuanya ibu bapaknya saudara saudaranya ketika Tuhan membunuh anak-anak selum pada tengah malam itu iblis juga membunuh narasi anda ini kotor sekali siapa membunuh pukah pura-pura lupa ini orang makanya belajar kita baca dari asam peset supaya bapak apa yang bapak tahu tentang Alkitab semua saya tahu mulai dari apa berapa ayat aja mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru saya tahu tahu tapi gak mengerti oke tahu semua ya coba kasih naik bahasa ibrani saya mau tes ini orang ini dia paham kitab dia tidak bisa bahasa ibrani tidak saya enggak bisa pak tidak bisa bahasa ramai gak bisa ramai gak bisa berarti roh kudus tidak mampu memimpin anak sampai tidak bisa memahami hal itu berarti roh kudus anda cuma sebatas terjemahan di dalam johanes 14 di dalam johanes 16 roh kudus itu menginsapkan engkau daripada semua kesalahan kesalahan lho bagaimana kalian mau insaf sedangkan atas penghakiman bagaimana kalian mau insaf sedangkan kalian mempertuhankan manusia sedangkan yesus sosok manusia mengatakan kenal engkau harus mengenal Allah satu-satunya dan mengenal yesus kristus yang mengerti pada diri yesus pak pak rahmana raja anda mengerti tuhan kalau anda mengerti tuhan iya bahwa orang kristian itu tidak mempertuhankan dagingnya yesus tetapi orang kristian itu menjadi pelaku firman tapi kalau anda tidak sekarang begini kalau tidak mempertuhankan daging yesus sedangkan yesus berkata orang yang belum makan daging anak manusia dan minum darahnya tidak ada kehidupan di dalam dia itu daging siapa yang diperintahkan yesus untuk makan dan minum darahnya anda paham oh berarti firman itu roti makanya di dalam di dalam jorah darah terus darahnya jorahnya penderitaan makanya setiap orang yang mengikut yesus akan menderita aniaya anda sudah ngibu lagi katanya yesus sekarang begini daging yesus adalah firman yang tadinya di yohanes 1 firman itu adalah alah itu sendiri berarti alah yang kamu makan sesuai konteks yohanes johanes 4 ayat 35 apa kata Tuhan Yesus ketika dia berbicara dengan seorang perempuan johanes 4 ayat 35 dikatakannya bahwa makanananku adalah melakukan makanya Yesus berkata sering berkata di dalam alkitab bahwa babi kembali kepada muntahnya anjing anjing kembali kepada muntahnya babi kembali kepada kebangannya artinya sudah dibersihkan tetapi masih melakukan yang jahat artinya dia penipu jadi orang yang sudah diajarkan kebenaran melakukan lagi yang jahat itu adalah seorang penipu sama dengan memiliki roh babi oh begitu jadi makanan itu adalah melakukan artinya engkau memakan daging ketika diberikan engkau sudah mengatakan aku tidak melakukan lagi yang jahat ini aku tidak melakukan lagi pencurian tetapi engkau akan melakukan pencurian sama kau dengan makan anjing begitu berarti anjing halal ya menurut anda ya anjing haram lah haram babi makanya eh Pak Bapak lihat ya di dalam kejadian dua Tuhan menghadapkan semua binatang yang dibentuknya itu kepada Adam dan Adam apa dikatakan disana Adam menamai seluruhnya binatang itu dengan apa yang dilihatnya jadi nama daripada binatang itu adalah sesuai dengan selakuan daripada binatang itu berarti kalau pemakan babi otaknya kayak babi begitu ya otaknya kayak babi kalau makan babi alhamdulillah karena babi itu adalah babi orang islam tidak mau makan babi babi itu kembali kepada kubangannya itulah otak babi iya karena babi itu di dalam babi itu kan ada roh sesat itu roh setan waktu Yesus pindahkan di dalam johannes 4 ayat 35 makananku melakukan artinya orang makan babi artinya orang melakukan seperti apa yang dilakukan babi sudah dibersihkan sudah dinasehati kembali lagi kepada kotoran itu sudah dia berkata aku tidak melakukan ini aku tidak mencuri lagi tetapi dia akan mencuri lagi itu samanya anjing itulah bertakiyah tadi yang bapak bilang tadi bertakiyah tadi penipu dia oh kalau penipu kalau penipu daripada mulutnya tetapi dia melanggar lagi itulah anjing berarti penipu itu anjing ya penipu itu anjing ya ya sama seperti anjing sifatnya bagaimana kalau yang memberikan roh penipu kepada manusia itu anjing atau bukan roh penipu anda pernah baca itu tidak dalam kitab anda bukan roh penipu roh dusta ya sama bohong sama saja tipu dengan dusta sama saja perbedaan di ayat mana itu itu dikatakan bahwa aku itu ada artinya dia berhentetan dari ayat ayat di bawahnya dan ayat selanjutnya di bawah bahwa disitu Tuhan menaruh roh-roh dusta kepada mulut nabi-nabi palsu sedangkan di Injil Yohanes menjelaskan bapak dari segala dusta adalah iblis iblis adalah bapak dari segala dusta pak sudah saya katakan tadi kalau tidak karena dustaku hadap paul secara itu sudah saya katakan tadi pak bahwa iblis itu juga adalah roh bapak ini kan di dalam ayub iblis itu juga ketika anak-anak Allah mendatangi Allah berkumpul dan iblis juga ada di sana iya kemudian apa dikatakan iblis eh Tuhan kepada iblis apakah kau memperhatikan hambaku ayub tidak ada aku lihat semua manusia yang di bumi sesaleh daripada ayub apa kata iblis karena engkau menjaga seluruh kepunyaannya ya jadi maksud dia bahwa Tuhan menaruh roh dusta dibiarkan iblis berkuasa atas dia sama seperti ayub tadi pak begini cerita tentang tentang roh dusta maka iblis berkuasa atas segala harta ayub bahkan anaknya maju semua pak katanya Yesus sudah berkuasa di langit sampai di bumi kok masih iblis yang berkuasa lagi aneh ini ajaran anda ini lebih aneh saya kalau saya lihat bapak yang aneh pak bapak itu katanya tadi segala kuasa yang di langit yang di bumi sudah diberikan Yesus tetapi masih ada lagi di dalam matius 28 ya kan di dalam matius 28 kan itu itu kan di dalam matius 28 memang sebelum sebelum Yesus itu lahir di bumi ini kalau bapak baca di dalam Yesus itu juga bahwa roh Allah meninggalkan baik suci itu tetapi orang Yahudi tetap beribadah seperti biasanya walaupun tidak terus saya tanya di zaman Nabi Ayub itu sudah ada Yesus belum sudah dimana dia dimana dia itu kan firman itu kan semua firman Tuhan makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya kepada orang Yahudi masih firman mendengar Yesus sekarang begini di kejadian 1 ayat 1 dimana ada Yesus disitu sedangkan disitu Allah belum berfirman disitu kan tidak berfirman tetapi dikatakan menjadikan tidak ada berfirman disitu Allah menjadikan langit dan bumi dia tidak berfirman disitu jangan anda ubah kata-kata anda jangan anda ubah kitab anda langit itu adalah artinya ketinggian bumi itu artinya yang kebawahan artinya kuasa itu tadi semua gitu terus pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi menjadikan langit dan bumi sampai pada ayat yang ketiga baru berfirman lah baru disitu ada Yesus benar apa salah karena di dalam ayat alkitab mengatakan segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia dan dia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan apa aku suruhkan kepadanya benar apa salah iya nah terus bagaimana anda mengatakan bahwa yang ditemui orang-orang zaman dahulu itu sudah ada Yesus sedangkan Yesus sudah mutlak mulai memulai pekerjaan dia berumur 33 tahun menyampaikan setiap kabar baik yang diterima daripada Tuhan sehingga Yesus berkata segala firman yang engkau berikan sabar 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 segala firman yang engkau berikan kepada aku tidak aku sampaikan kepada mereka kalau Yesus itu adalah mutlak firman itu sendiri terus Yesus menerima Yesus yang mana kalau Yesus adalah firman kan firman menjadi manusia iya terus sesudah dia jadi manusia dia menerima firman pula dari Bapak segala firman yang engkau berikan kepada Allah itu tidak dibatasi ruwan dan waktu terus ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu tidak dibatasi ruwan dan waktu terus bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa Yesus yang memperagakan tentang Bapak iya karena Yesus tidak dapat melakukan istirahat dulu istirahat ke lain daripada apa yang Bapak iya ada pemanro saya mundur deh nanti dia karungi saya lanjut enggak ini muter muter biar diskusinya enak balik ke topik saya lihat ini Bang Ramana ini Bapak membahas ini loncat ke sana kalau bisa satu topik gitu loh jadi banyak ayat satunya belum selesai Pak Ilyas belum menjelaskan loncat lagi kayak lain gitu loh kan begini baru pertemuan baru bedan dengan pemanro jadi kan uji emisi dulu oh paham baru kita luruskan satu tapi Bang Ilyas itu menjelaskan sedangkan belum selesai begini saya senang jujur saya senang ketika kita bertanya ayat ini langsung dia jelaskan ayat sembarang ayat kita kalau saya yang Kristen mendengar apa yang dijelaskan Bang Ilyas saya sangat paham gitu loh nah kalau saya mencerna berdua diskusi tadi ada beberapa poinnya yang saya catat dan juga yang sering saya lihat dari Bang Ramana yang apa ya bagaimana caranya memberikan pemahaman supaya ini mengerti dan tidak diulang-ulang begitu maksud saya kan nah contoh satu poin ya Bang Ramana itu sering tidak bisa membedakan kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus gitu loh itu poin yang paling sering saya lihat bagaimana bagaimana bang muncul bagaimana bisa membedakan kemanusiaan Yesus itu yang yang elias tadi kedagingannya dan kealahannya kealahan itu yaitu firman yaitu prainkarnasi iya sekarang Pak Manrot tolong jelaskan kedagingan Yesus itu datangnya dari mana dari manusia apa dari Tuhan daging Maria daging Maria jadi oke baik berarti roh Yesus yang dari Tuhan begitu yang sang firman itu makanya tadi jangan dulu langsung ke loncet lain kita bereskan tentang Yesus yang manusia dan Allah itu dulu gitu loh oh iya jadi lanjut bang menjelaskan satu topik itu sampai clear sampai dapat kesepakatan jangan meloncok lagi ini segala firman ku itu bicara lagi ke masalahnya begini Bang Manro karena saking banyak ayat-ayat yang saya hafal yang saya ingat oleh sebab itu ketika merujuk salah kata saya langsung masuk dan ayat itu ke sana saya masuk dan ayat boleh pindah ayat kalau yang bahasan satu sudah clear jadi saya mau itu ketika kita bertanya satu ayat dijelaskan sampai tuntas dulu baru kita ambil contoh dari ayat lain yang kedua yang pertama tadi itu pahami dulu tentang kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus artinya dia memiliki dua kodrat yang kedua kalau mau bertanya jangan menyimpulkan dulu dengarkan dulu Bang Elis menjelaskan mana yang kurang selesaikan dulu jangan pindah kehat lain jadi clear jadi pertanyaannya tidak berulang-ulang kalau kita mau menyerang saja itu bukan diskusi tapi kalau mau tahu bertanya dan mendengar itu itu masuk saya jadi jadi begini Bang jadi begini kalau saya ada salah kata atau tersilet lidah apabila salah mempersepsi tentang kitab saudara-saudara toyot saya mohon maaf mungkin kita nanti lanjut besok saya nanti pemanroh sama Bang M Ilyas ini jangan pernah capek-capek kesini karena disini sudah mau jangkat ini ya saya senang dengarnya cuman maksud saya begini kalau kami membaca Quran kemudian menafsirkan sendiri menyimpulkan sendiri kalian akan sakit hati jadi jangan lakukan itu juga padahal kita kami lebih paham kita daripada luar orang Kristen masalahnya begini Bang Manro ketika kita membaca satu ayat saya membaca satu ayat Yesus berkata untuk memperoleh kehidupannya kira-kira mereka harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah dia utus kira-kira tafsiran ayat itu seperti apa menurut Bang Manro kita menjelaskan itu jangan lagi meloncat dulu ke yang lain sebelum clear gitu loh ya itu harus di ayat jadi itu penciptaan pada mulanya Allah menciptakan Allah berfirman masuk lagi ke masalahnya begini Bang Manro kan Bang Manro sudah tahu saya Pak Manro sudah tahu saya mungkin hampir semua rata-rata debater debater Kristen yang benar dengan saya penjelasan mereka beda-beda ada yang kita bertanya dimana zaman Musa mereka mengatakan disitu Yesus belum ada kan banyak banyak yang penjelasan mereka seperti itu tapi Allah itu adalah kekal itu yang dibilang Mas Elias tadi saya sangat senang dia mengambil tadi warna 1 ayat 18 itu menjadi sumber utama tidak seorang pun yang pernah melihat Allah jadi siapa yang dilihat Adam ya anak tunggal Bapak yang menyatakannya mulai dari penciptaan sampai akhir zaman kita hanya melihat Yesus yang menyatakan siapa Allah gitu loh bahasanya kalau dikatakan berbeda-beda enggak menyampaikan dengan cara yang berbeda ya poinnya sama gitu loh yang pertama ini tiga kata Allah kata Allah mungkin sebenarnya orang mana sudah tahu tapi sering mengertikan itu sebagai nama di dalam kristenan harusnya kan dibedakan kalau kalau enggak pakai kata Elohim aja kalau mau terima pakai kata Allah karena Allah itu adalah bukan nama tapi bisa kekuasaan bisa hakikat atau menuju pada jenisnya masalahnya begini baik pemanro rata-rata kalau kita baca terjemahan lembaga Alkitab Indonesia semua menggunakan kata Allah itu iya kata Allah itu kita menjelaskan itu kalau di dalam Alkitab itu bukan nama itu setara dengan kata ilahi dalam Al-Quran itu loh yang ilahi makanya ada Allah-Allah lain ada Allah yang berhala kalau dia nama enggak cocok kali banyak kan nah kalau gitu bahas dulu itu sampai selesai jangan meloncat ke sana penjemaan LAC-nya itu Pak yang salah bukan ala-ala lain Pak tapi ilah-ilah penyembah-penyembah makanya kami jelaskan itu masalahnya begini mau direvisi lho Pak nanti mau dikata Allah kabarnya itu bukan nama masalahnya begini Bang Lofi nama kita hargai begini Bang Lofi saudara-saudara kita dari Kristen ini sebutan ilah mereka anggap itu Allah padahal beda bukan-bukan maksud saya itu maknanya makna maknanya gitu loh jadi kalau kalau enggak dipahami itu akan debat kusir seperti tadi karena di dalam Alkitab mengatakan jangan ada ilah-ilah lain di hadapanmu dan sujud menyembahnya iya artinya jangan ada sesembahan lain arti Allah disitu di dalam Alkitab bukan Allah pada sesembahan makanya LA itu nanti mau direvisi lho Pak makanya yang mau direvisi atau enggak kita menjelaskan LA ini membuat satu kesalahan yang fatal membuat umatnya saya bisa saya bisa perdebatkan itu tapi enggak akan ada ujungnya kenapa akan mempertahankan pendapat masing-masing yang penting kita tahu maknanya gitu loh kita menjelaskan kata Allah dalam Alkitab itu bukan nama sehingga kalau berdebat berdiskusi akan terjadi debat kusir saya kalau di dalam kalau di dalam kata Tuhan dan kata Allah dalam Alkitab begini kalau kata Allah di dalam persepsi Islam kalau kita sebutkan Allah maka sudah pasti dia adalah Tuhan yang wajib disembah tapi kalau Tuhan belum tentu dia itu adalah Allah maksud saya kalau mau bertanya Alkitab jangan dicampur dengan pemahaman yang di Quran ini yang menjadi debat kusir masalahnya begini bukan kita mau campur adukan karena kata Allah itu kan tertera di kitab anda ya kan kami sudah jelaskan itu bukan dan tidak ada penjelasan tafsir bahwa kata Allah itu hanya kata yang disematkan kepada sang penguasa tetapi itu bukan nama tidak ada penjelasan seperti itu sudah jelas di perjanjian lama dikatakan nama yang disebut diperkenalkan itu adalah yuk yuk hefafi tadi yuk hefafi kenapa masih pakai Allah sampai saat ini karena Allah yang salah yuk yuk hefafi itu adalah nama nama satu kali untuk selamanya kenapa sampai turun ke bawah lagi jadinya Yesus akhirnya bingung kita ada meloncak lagi kata Allah dulu kita kirkan gitu lho pergi ke Yesus lagi ini yang saya lihat gitu lho jadi enggak pulak balik nanti menanyakan hanya itu itu saja orang menilai bosan gitu lho saya sudah pernah juga tanya sama Aditya kasih waktu gitu kan kata Allah kata Tuhan kata yang ada di Alkitab belajar sesuai dengan standar Alkitab itu harusnya gitu lho jadi kita tahu ada orang bertanya kok tuman lahir itu adalah pertanyaan error kalau yang dikatakan yang yang anda maksud Allah nah sedangkan kata Tuhan sudah jelaskan Bang Elias tadi itu adalah sebagai raja sebagai penguasa berarti yang yang patut disembah ini Yesus atau Allah sudah paham belum kata Allah sama apa tadi jangan dulu baru kita masuk ke Yesus ini kan Tuhan iya kan makanya tadi saya tertarik mendengar Bang Elias sudah bertanya menurut anda kata arti Tuhan itu apa itu dulu harusnya gitu loh jadi bukan untuk menjatuhkan atau mengatakan kamu tidak paham atau apa enggak tapi memberikan edukasi untuk ke depan oh ini loh gitu kan justru orangnya bagus pertanyaan saya yang terakhir yang wajib disembah menurut ajaran Yesus itu Tuhan atau Allah yang hanya disembahkan kepada nama tersebut saya saya sebenarnya gampang membahas itu ya cuman saya mau terangkan itu dari dasarnya kalau sudah paham kata Allah dan Tuhan ya kita masuk ke sana akan gampang gitu loh nah kalau saya mau menyimpulkan walaupun nanti akan bercabang pertanyaannya saya bisa menjelaskan atau Bang Elias tadi ya Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita bahas satu-satu dimana ke Tuhanannya dimana ke Allahannya harusnya begitu jadi lebih detail gitu loh oke kalau begitu besok sajalah kita bahas mengenai itu tapi Bang Bang M Elias harus ada supaya kita tiga bahas ya saya masih banyak yang mau bertanya jadi kalau saat ini disini sudah mau jam 4 saya izin pamit dulu nanti kita lanjut besok nah saudara aku semuanya sangat lucu sekali kita kalau mendengar perdebatan Rahmanaraja dengan Mandro dari pihak Kristen ini ya karena setiap jawapan yang diberikan itu selalu bertabrakan dengan ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab mereka ya dan kemudian juga walaupun dicoba menjawab dengan akal mereka namun itu dipenuhi dengan asumsi ya karena berdasarkan hayalan serta imajinasinya sendiri nah tentunya disini kita bisa melihat perbedaan yang begitu mencolok ya antara bagaimana tegasnya ajaran di dalam Islam dan bagaimana sulitnya untuk menjelaskan menjelaskan ajaran di Kristen yang pastinya sulit untuk kita terima berdasarkan akal pikiran kita yang sehat nah saudara kesemuanya mudah-mudahan video ini ada hikmah bagi kita semua dan tentu semakin memperkuat keimanan kita ya karena dengan ini kita semakin mengetahui bahwa ajaran Islam tersebut benar-benar datang dari Allah mudah dicernah dan mudah diterima oleh akal pikiran serta logika kita sebagai manusia yang normal dan kalau ada yang negatif yang tentunya bisa menjurus ke merusak akidah kita sebagai umat muslim tentu kita buang jauh-jauh ya dan akhir kalam terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh